Hai anak-anak baru sampai Nurhasana ini Hai Ruihan Wiam Halo Pak laptopnya lain pakai apa-apa kena dipraktek hari ini apa diaktifin Oh bentar Pak Oh lah laptop kok tengah habis baterai saya sambil nunggu sambil ngaksin dulu aja ya wikam 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 izin 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 pakai kamera laptop anu Pak buram gambar pakai kamera laptop buram ya enggak masalah lah kan kata tetap ganteng oh jadi pakai jadi anu Pak jadi pakai kamera api jadi anu lah anu lah anu lah anak-anak berhubung udah 10.30 kita mulai ya iya Pak oke lho 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 masa lho mreski yang saya udah 10.30 kamu bisa lihat dikulung pak oh pantesan gak bisa bisa enggak lah karena waktunya lebih ini ya nah kita mulai aja nih makin cepat makin bagus ya jadi yang udah hadir adalah 4 orang 1,2,3,4 ya bener kita mulai teman-teman yang layannya mana ya kalian ini enggak tahu oke suaranya muda deh enggak riski riski kita mulai aja lah ya orang tahu iya gak masalah oke selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua dan salam putih luhur ya kita bertemu lagi ya di kuliah mengganti untuk matang kuliah kaisa web dimana ada kuliah mengganti ini karena kita libur yang sehari senin tuh kalian libur karena libur puasa pertama kampus ya yang seninnya satunya lagi yaitu ini saya kasih pengingat aja dulu sekarang kita ini di tanggal 9 tanggal 4 kemarin memang ternyata libur hari puasa pertama nah tanggal 28 itu kalian libur karena terpaksa saya liburkan tanggal 21 adalah kita perpilihan sebelumnya yaitu masih kaitan dengan yang pertemuan kelima atau bahas with cat akhirnya nah kita coba bahas ini lagi tanggal 21 adalah minggu kelima tanggal 28 adalah minggu ke enam tanggal 4 adalah minggu tujuh tanggal 11 adalah minggu ke delapan dimana ya sebentar lagi kalian udah UTS intinya itu nah kelanjutannya karena ini udah minggu ke tujuh ya mau gak mau kita harus menyelesaikan perkuliahan itu di minggu ke tujuh ini sehingga minggu ke lapannya kalian bisa langsung ngumpulin hasil UTS nah kelanjutannya apa sesuai agenda hari ini kita mau bahas tentang tema tema plus penunjang tema ada namanya plugin maksudnya apa sabar kemudian ada yang namanya cara meng-custom tema terakhirnya baru sampai mini tema yang cocok nah untuk itu silahkan kalian siapkan web kalian dan pastikan sudah login silahkan ya login ke dashboard dan pastikan sudah buka front end hanya itu dulu catatan juga siapkan dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya udah udah siap login udah oh anak-anak udah udah yang lainnya yang lainnya masih puasa udah pak lemes pak kenapa lemes belum tidur sama sekali pak dari semalam pak siapa wikam nih kelak kak ini pulih apa namanya ada kuat jantung apa yang nak tidur baik si sampai wikam udah usah ada pak kuat 16 jam belum tidur hebat keren wikam nih ya kami lanjut dulu ya wikam ya wih seren jj udah belum seren jj seren jj udah ready sudah pak apanya sudah ready apanya lagi belanja dimana ini seren bukan belanja pak di toko pak yaudah laptopnya dinyalain ya ya yang lain juga udah ya kita lanjut lagi mau apa nah buka dashboard tunggu saya share segini lagi lah sampai lupa nah setelah dashboard dibuka kita mau bahas tentang tema ini agendanya ya jadi ceritanya kalian tuh baru 5 kali hari ini jadi 6 kita butuh 2 kali intinya kita langsung lanjut 2 sesi nah 2 sesinya sesi pertama ini sampai 12.30 nanti kita berhenti dulu berikutnya 12.30 sampai 12.30 yang ini bahas tema yang ini bahas plugin nah nanti jangan heran absennya pun 2 kali ya ada 6 ada 7 habis cerita yang pertama ini ceritanya saya putusin dulu kita masuk link yang berikutnya nanti saya kirimlah di telegram kita bahas tema pertama cara nginstal tema tuh ada 3 macam apa aja ada yang online ada yang semi online ada yang copy paste nah masing-masing ini punya plus minusnya oke masing-masing punya plus minus yang online yang online kita coba dulu kita coba ya sekarang kita mau install tema yang online oke caranya adalah silakan kalian klik tampilan tema di dashboard ini ya silakan klik tampilan tema tampilan tema sudah sudah silakan klik tampilan belum sudah oke bagus tampilan tema jika sudah kita kan mau nyoba yang secara online maka klik tambah baru disarankan yang nginstal cara online ini ya tentunya di laptopnya harus konek internet dan pastikan koneksinya cepat ulangi untuk nginstal yang online pastikan koneksi di internet di laptopnya cepat pak ada gak cara lain nginstal selain cara online jawabannya ada tapi sabar ya jadi cara online sekali lagi harus konek laptop internetnya konek di laptop dan harus cepat dan stabil nah kalau sudah setelah kita klik tambah baru harusnya ada beberapa tampilannya disini kita cari yang mana kira-kira keren tapi untuk latihan ini pastikan kita sama yang kita pilih ada color make ada ini ada itu oh saya coba ke popular ada gak tulisan popular populer inilah populernya ternyata saya coba yang ini lah ya generate press cara nginstalnya adalah sekali lagi untuk latihan ini pastikan sama dengan yang saya di generate press ada tombol install oke klik install habis itu tunggu kenapa tunggu ya dia lagi mendownload resource-nya oke jadi yang perlu kalian lakukan klik install dekat temanya tunggu habis itu udah itu dulu nah kalau udah selesai ada tombol aktifkan saya nunggu kalian nih jadi klik install habis itu aktifkan saya nunggu kalian ngeaktifin ya jadi kalian silahkan install saya sambil absent saya ulangi ya klik install yang generate press habis itu aktifkan saya sambil absent ya sambil nunggu kalian jika sudah baru saya lanjut Alvin sudah belum pak tunggu oke hatia sudah hatia hadir pak ya sudah belum di kristal kristio sudah sudah pak jeren sudah diaktifkan siapa tadi kristio sudah pak ini yang paling bawah ini yohanes siapa ya yohanes saya ya yohanes siapa ini windry sudah belum sudah pak sudah diaktifkan sudah diaktifkan oh windry sudah diaktifkan sudah keren yaudah kalau sudah cara cara install tema ya tadi tampilan tema tambah baru kita pilih dari yang ada nanti uts kalian juga ya caranya install tema nanti ada ini diklik aktifkan kita tunggu nah kalau sudah aktif dia tampilannya kayak gini nah inilah cara nginstall tema yang secara online berarti kalau secara online harus connect internet apa hasilnya tampilan ini ya kalian bisa klik dari website Veramo ini opening in new tab nah tampilannya kayak gini coba kalian lihat dulu tampilan kalian yang sebelumnya ini berikutnya tampilannya ini hah kalian lihat tampilannya sekarang masih mending tampilan yang sebelumnya tunggu dulu saya ulangi silahkan buka crown endnya lihat tampilan yang sekarang saya sambil absen lagi lah sambil nunggu Veramo sudah oh Veramo iyo pak apakah sudah baru sampai sini pak tadi tuh ketinggalan oh intinya kamu install dulu temanya yang namanya apa tadi generate press ya belum jauh kok kami oh green end press generate press kami belum jauh ya hanya install tema dari menu tampilan tampilan tema tambah baru generate press install udah baru sampai itu ya jadi yang ketinggalan kami baru install tema yang namanya generate press baru itu doang udah selesai di install di aktifkan sudah anak-anak yang lain oh anak-anak apakah sudah si Muhammad apa sudah pak meninstalnya oh di aktifkan ya Fina ya pak ya di Muhammad Rifki sudah sudah ada aktifkan pak mantap oke jika sudah langkah berikutnya adalah lihatin ya pak saat kulit tadi nih ya tampilan kita memang ada miripnya tapi ada welcome to nya di atas ini kok ada ada ya gak terus ada who we are what we do how we do it ngapain kita dak-dak nah ini ceritanya jadi saat install tema tadi ya memang kita perlu yang namanya meng-customnya tapi untuk cara install ya tentunya tadi tuh ya install tema udah itu baru cara pertama nanti cara selanjutnya untuk tema ini kita mesti meng-custom customnya apa coba kalian klik sesuaikan silahkan klik sesuaikan jadi rata-rata tema yang kita aktifkan nanti bisa kita sesuaikan nah kita mau bahas cara menyesuaikannya silahkan klik sesuaikan jika sudah oke saya lanjut ya saya sambil nge-custom lagi setelah kita sesuaikan di bagian kiri ini ini adalah panel-panel untuk menyesuaikan website-nya nah jadi kalau ada modul berbayar yang namanya berbayar dia premium atau yang pro itu yang pakai duit ya jadi kita gak bahas sampai ini kita cukup menggunakan yang gratisan aja oke yang gratis pun belum tentu jelek kok nah kita coba nih sekarang coba mulai dari identitas situs ternyata disini ada website veramo oh kalau saya mau ganti menjadi website riski oke keluar ya website riski maaf saya bukan aklesmo oh karena disembunyikan dia gak ada berarti saya lepas sembunyikannya nah keluar dia bukan riski oke oke bisa kalian pakai ini ini preview nya silahkan dicoba ya nih nih ya kalau kita sembunyikan tentunya dia gak ada kalau kita sembunyikan tadi dia untuk tampilinnya ya kayak gini ya nah nanti di UTS judul dan slogannya harus ada ya harus tampil berarti slogannya harus diisi website judulnya harus diisi sampai ini jelas jelas pak oke kita lanjut jika sudah ini tinggal kalian terbitkan dimana kalau sudah selesai terbitkan kita tinggal lihat hasilnya apa yang sebelumnya website veramo doang ada dua baris sekarang ada judul ada slogan nah kayak gitu harusnya bisa ya kalau sudah kita mau bahas tentang logo nih oke kalian sudah punya logo masing-masing belum anak-anak udah punya logo masing-masing belum belum pak udah pak udah ya udah bagus yang belum apakah punya photoshop punya pak punya punya semua berarti punya yuk kalau punya buka photoshopnya kalau punya silahkan buka photoshopnya oke sudah ya kemudian yang perlu kita lakukan apa nah kita baca dulu keterangan dari dia si penyedia tema ini bilang dia menyarankan ukuran untuk icon situs ini favicon icon situs 512 512 nah saya akan samain aja dengan ukuran ini jadi logo dan favicon kita samain ya ukurannya berarti di photoshop ikuti bareng ya di photoshop silahkan new file oke atur ukurannya dalam pixel 512 512 kali 512 resolusinya gak usah tinggi-tinggi cukup 72 aja ya 72 pixel per inch backgroundnya transparan oke udah sih hanya itu jadi nama dokumennya apa logo 512 kali 512 72 udah create udah kalau kelas lain saya ada menunjukin logo pakai hidup babi ada logo entah apa-apa entah wajah sedih dan seterusnya nah logo ini yang agak bener pakai popo shop udah di create udah ya ada ada kanvas kosong intinya nah kita mau bikin logo nih udah ready anak-anak nih tuh diem kita udah ngapain lagi nih sudah oh sudah kita lanjut lagi kalau sudah kalian kak nispin aja itu ya mic-nya biar cepat nah kalau sudah coba kalian mau bikin logo apa bebas sih mau pakai save mau pakai apa nah kalau mau gampang tuh logonya ya pakai save kalian tinggal cari ya mau bentuk misalnya bintang atau apa tau kan bikinnya kan save tool cari save tool cari save tool save tool namanya ada yang kalian ada yang kalian ada gak saya gak tau di kalian intinya pakai save tool kalau udah ya gambar bentuknya apa bisa kan bisa kan ada pak ada silahkan nah saya logonya ini aja ada yang ada yang Terima kasih. Logo kalian udah jadi? Anak-anak, logo kalian udah jadi belum? Logo saya sih udah jadi ya. Logonya jangan sulit-sulit. Ya mudah aja. Silahkan buat logonya. Buatlah yang mudah. Ya mudah. Udah, anak-anak, udah belum yang kalian? Yang saya udah nih. Oh, anak-anak. Nampillah diem pulih nih. Udah, Pak. Kalau sudah, kita perlu menyimpan logo desain ini dengan format PNG, karena saya milihnya transparan. Berarti kita perlu melakukan file save for web namanya. Cari menu file, klik menu file, save for web. Nah, di saya ini export namanya, export as, ada save for web. Yang kalian dari file save for web. Saya pun gak tau, saya pun gak tau versi kalian berapa, saya udah dapet kayak gini. Jadi, jika sudah, kita perlu simpan transparan, pilih PNG berarti. Atau GIF. Tapi di beberapa alasan, biasanya PNG ini ukurannya lebih kecil daripada GIF. Jadi, saya coba menggunakan PNG 8. Sudah. Jika sudah, ya biasa lah, klik save. Nah, simpan di satu tempat, misalnya folder AK7. Eh, folder AK7. Kalian baru pertemuan 6, folder AK6. Kelompok SI4B. Nah, simpan logo PNG nanti ke dalam folder yang udah ditutupkan. Ini yang saya udah jadi. Wow, tambah logonya. Oke. Kalau sudah, udah ya. Cara menggunakan identitas situs kita gimana? Nah, ini mau kita bahas nih. Logo, pilih logo, dia bilang. Karena saya udah bikin satu sih, enak. Karena logonya, ya bentuknya square kayak gini. Cara saya simpen lah sayang, ilang logo. Ini bagus aja nggak? PSD-nya juga saya simpen. Nah, kita coba ya. Logo yang PSD. Nah, PSD-nya udah simpen, udahlah cukup. Nah, kalau sudah. Silahkan klik pilih logo. Coba upload logo PNG-nya. Nah, tunggu. Udah selesai, pilih. Nah, sayangnya logonya di sini, kita mesti atur kayak gini nih. ya, atur dalam bentuk memanjang. Karena apa? Ya, website resikinya menyediakan di sini ini daerahnya panjang. Pak, gimana kalau saya mau pakai logo square ini? Nanti jadinya bentuk kotaknya. Gede di sini ya. Tapi kita coba aja dulu. Full. Kalau sudah, potong. Nah, hasilnya apa? Gede banget intinya. Wow. Nah, kalau sudah. Ngomong-ngomong ya, kalian pastikan muncul dulu lah. Nanti baru bahas. Kalau udahnya ngapain. Sekali lagi, pastikan logonya muncul di webnya nih. Di gambarannya. Saya sambil nge-absend aja nih. Silahkan, taruh logonya. Kalau sudah, baru kita lanjut. Apakah sudah, anak-anak? Apakah masih berkeksperimen? Si Mare-Mare, sudah belum? Oh, si Mare-Mare. Martin, Jakob, si Mare-Mare. Apakah sudah? Belum, Pak. Kenapa? Bisa belum? Masih nge-guyur, Pak. Nge-guyur apa? Mandi ya? Oke. Ya, nanti dicuekin. Ratna Listi, sudah? Sudah, Pak. Oke. Logonya sudah tampil? Nggak, Pak. Apa pun masalah. Baru mau pilih logo, Pak. Oh, lah. Pilih lah. Nessa, sudah? Sudah, Pak. Mantap. Sudah tampil logonya ya? Sudah. Nah, kalau sudah, ini. Ya, sip. Kalau sudah. Pak, Banggong nge-gak logo. Nih, ya. Nih, kita coba ya. Di sini ada logo retina. Rogo retina atau apa, sebenarnya penjelasan-penjelasan ini bisa kalian sambil cari di logo Google. Rogo iris. What is rogo? Ini RT-iris aja. Sama aja, kata dia. Tapi, ukurannya dua kali, kata dia. For example, ada ukuran perbedaannya. Perbedaan di ukuran. Sebenarnya sama aja, kata dia. Nih, ini kita image. Contennya lebih tajam ada dia. Berarti, kalian silakan. Ini kan ada logo biasa nih. Ada logo yang namanya logo retina. Tinggal kalian pilih logo yang sama dengannya tadi. Kalau sudah, coba manfaatin lebar logonya. Ini nih, atur nih. Jadi, nggak terlalu makan tempat. Wow, website riski. Bukan riski febrian. Nah, tadi banggong banget kayak gini ya. Kita tinggal atur lebar logonya. Nah, kurang lebih setinggi yang disediain teks ini. Kalau di saya ini, 60. Ya, website-nya logonya logo monyet. Lagi tersenyum. Nah, jika sudah. Eh, tunggulah kalian sampai inilah dulu. Saya sambil nge-absen lagi. Tahu-tahu nanti makin jauh ketinggalan ya. Marwandi Saputra. Tidak ada. Marwandi tidak ada. Maggie tidak ada. Bagas. Bagas sudah belum bagas? Ada, Pak. Ya, sudah belum. Lagi proses, Pak. Proses ngapain? Lain di logo, Pak. Iya. Oh, lah pun. Manda. Manda tidak ada. Sinti Lorenza tadi izin. Doni. Doni tidak ada. Ega. Tidak ada. Fadila Asma. Tidak ada. Mariski. Mariski tidak ada. Sampai ini dulu ada yang mau ditanyakan, enggak? Pertama, selanjutnya sudah UTS loh. Enggak ada yang mau ditanyain. Yang lainnya sudah hadir. Yang tidak hadir adalah yang ini. Boleh kalian sambil dicek juga. Ya, sudah sambil nunggu, ya. Nah, yang tidak hadir. Agustiani, Ariski, Doni, Ega, Fadila, Layan, Manda, Marwandi, Maggie, Gia. Pak, Agustiani, Fadila, maksud saya, Pak. Tertidur. Hadir. Duk, nape nama kamu Yohannes, nih. Hah? Salah, Pak. Itulah, nyelingel. Adiknya nyamarnya diku. Jangan nyamar-nyamar. Itulah, ku tanya siapa Yohannes, nih. Kataku, itulah. Silahkan diganti, ya. Si Agus-Agus, sedih. Iya, Pak. Jangan mengataslamakan. Bahaya, si Agus, nih. Yoh, yang lain? Adakah yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Berarti sudah, ya. Termasuk si Agustiani, Fadila. Berarti yang merah-merah ini, yang tidak hadir, nih. Yang tidak hadir, Ariski, Doni, Ega, Fadila, Layen, Manda, Marwandi, dan Maggie, Gia. Berarti kalau sudah tidak ada, saya close. Nah, selanjutnya, saya sepsi absen satu lagi. Nanti link zoom-nya, link baru di 12.30. Nah, ini saya close dulu. Ngomong-ngomong, sudah ya ini ya. Jika sudah, kita lanjut ke icon situs. Icon situs itu apa? Biasanya dibilang juga, favorite icon atau favicon. Nih, kalau ini kan logo kita sum. Saya mau sama dengan logo yang ini. Berarti caranya pilih ekstrositus. Saya tinggal pilih logo yang tadi. Saya tinggal pilih. Nah, logonya nanti logo, sesuai logo kita tadi. Nah, kayak gini nih. Kalau sudah, kita terbitkan. Kita baru meng-custom yang namanya custom, baru sampai identitas situs saja. Nah, kayak gini nih. Ini. Nah, saya buka di sini saja lah. Nah, perbedaannya adalah, kita sudah nambah logo, sudah nambah favicon, yang ini sebelum, ini sesudah. Baru dikit ini saja. Nah, itu baru custom yang pertama. Harusnya nggak ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah, saya lanjut. Kalau ada masalah, segera kabarin. Kenapa si Ega nih? Udah, lanjut. Anak-anak, nggak ada pertanyaan? Oke. Oh, anak-anak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, masih gampang. Iya, iya, masih gampang. Kita lanjut ya. Jika sudah selesai natur bagian identitas situs, coba tekan tombol kembali ini. Tombol kembali, baru satu. Tata letak atau layout sekarang. Nah, kita coba bahas tata letak. Nanti, walaupun tema apapun, mirip dengan inilah pengaturannya. Container. Kalau kita atur makin lebar gini, oh, dia makin lebar kayak gitu. Kalau makin sempit, makin sempit. Dan seterusnya. Berarti ini lebar, ya maunya berapa lebar web kita. Oke, container terpisah. Misalnya satu container. Apa yang terjadi? Satu container. Ini kita atur. Atur ke sini. Atur mendekat. Nah, dia jadi makin jelek. Dia adjust through, lebih bagus container terpisah. Berarti kita makainya. Oke, dengan width-nya berapa. Ini sih nggak terlalu banyak. Apa ya namanya ya? Nggak terlalu banyak efeknya. Tinggal kita atur aja terbitkan. Kalau sudah, tinggal kita coba reload lagi untuk melihat hasilnya. Nah, masih aman lah tampilan kayak gini. Ya, kita tinggal lanjut lagi. Itu container. Kepalanya, header bawaan. Kalau standar apa? Nah, tinggal kita ganti. Itu standar. Tulisan yang tadi bukan artisme. Nggak ada. Klasik. Ada lagi kayak gini. Berarti perbedaannya tadi, menu dan logo satu baris. Kita bisa ngatur menu-nya di bawah logo. Navigasi kemudian. Bahasa Indonesia. Ada logo-logo kita. Identitas situs di bawah menu-menunya. Oh, saya lebih tertarik kayak gini, Pak. Kata kalian. Ya, silakan pilih yang seperti ini. Nah, memang nanti untuk meng-custom-nya ini ya sesuai kebutuhan kalian. Oh, saya maunya model gini lah, Pak. Keren. Logonya di tengah-tengah. Misalnya. Ya, silakan. Lebarnya. Misalnya dalam kotak ini apa. Ya, tinggal kalian lihat previewnya. Kira-kira yang berbeda apa. Saya mau penuh aja lah. Lebar bagian dalam. Penuh misalnya. Ya, nggak ada perubahan. Ya, dalam kotak. Alignment. Kalau mau rata kanan. Nah, dia di situ. Kalau mau rata kiri, di sini. Saya ikut tengah aja lah. Selesai klik terbitkan. Nah, apa yang mau saya bilang? Pada intinya, untuk kustomisasi ini, kita mesti trial and error. Nyoba-nyoba. Itu baru kepala laman. Navigasi utama. Lebarnya lebar penuh. Misalnya. Ya, full aja. Lebarnya udah. Ini drop-down-nya saat di-hover baru tampil. Saat saya ganti. Diklik, baru tampil. Berarti. Nah, ini hover. Nggak tampil nih. Diklik, baru tampil. Diklik, baru tampil. Misalnya. Kalian mau modenya mode gitu. Misalnya. Ya udah, silahkan. Modenya diaktifin. Mode mana tadi. Navigasi utama. Klik panah ini. Jadi kalau ada stop-nya ditandai dengan ada panah. Ini ya. Arahnya kanan. Pencarian pada navigasi. Kalau hidup kan, apa? Keluarnya. Nah, ada icon source-nya. Kalau udah, terbitkan. Sekali lagi, ini kalian perlu nyoba. Agar cepat. Ya, pada intinya aja yang saya sampaikan. Jadi, kalian bisa ngubahnya. Jangan serentak sekaligus. Bingung nanti. Coba aja di. Kalau gini, naik kiri. Oh, ternyata inilah navigasinya. Nah, ini dibilang navigasi itu menu-menu ini. Saya pilih tengah aja biar lebih menarik. Ah, berarti rata tengah. Kalau ini, ini untuk yang hidernya. Udah, terbitkan jika udah ya. Jadi, sekali lagi nyobanya. Gak mungkin di sekarang ini nyobanya. Karena akan lama. Nanti saya cuma nunjukin aja caranya. Sidebar. Sidebar ini bagian kiri atau bagian kanan. Lightout-nya konten dulu. Baru sidebar. Berarti ini kontennya. Nih, saya klik beranda kan. Ada konten, ada sidebar. Kalau saya ganti. Sidebar dulu baru konten. Apa yang terjadi? Nah, di sini kebetulan dia gak ganti. Karena konten sidebar. Sidebar blognya. Berarti saya ganti ini ya. Nah, baru dia sidebar. Kemudian konten. Nah, dia malah muter musik pula nih. Mana nih tombol stopnya. Nih. Sudah ya. Sidebar konten. Ini bagian kiri udah. Bagian post tunggalnya. Kalau kita sedang buka postnya. Saya buka selamat ulang tahun misalnya. Berarti konten dan sidebar. Oh, kalau yang ini beda-beda ya Pak? Iya, beda-beda. Dia tergantung kita sedang buka apa. Kalau post tunggal berarti postnya sedang kita buka. Kalau saya full misalnya. Tanpa sidebar. Nah, jadi setelah buka konten itu. Dia benar-benar tampilnya untuk konten doang. Tanpa yang namanya sidebar. Saya balik ke beranda. Nanti layoutnya ya sidebar blog ini namanya. Saya aktifin aja yang. Jadi ada tiga blog. Di sini ada tiga blog. Blog sidebar, blog konten, blog sidebar. Nah, ini pengaturannya. Layout ini bisa jadi di tempat lainnya saat kita gak akses menu apa. Nah, saya ngaturnya di sini. Tapi sekali lagi ini tergantung kebutuhan kalian. Terbitkan. Hasilnya terbitkan tuh ya sama kayak kita publish post itu ya. Nah, ini tampilannya. Sudah. Jadi sekarang ada tiga kolom webnya. Oke. Sudah selesai meng-custom kita. Tapi sudah selesai belum customnya. Masih jauh. Footer. Footer nih. Ya, seperti kita belajar ilmu web. Paling bawahnya kan. Lebarnya penuh misalnya. Apa yang terjadi kalau penuh? Gak ada. Tombol kembali ke atas. Hidup. Tombol kembali ke atas nih nanti ada. Nih, tombol kayak gini. Tinggal kita klik. Dia balik ke atas. Nah, seperti itu ya. Jadi, orang saat scroll. Oh, mau balik ke atas. Jadi tinggal klik. Nah, ini dihidupkan. Widget footernya bisa ternyata sampai lima kita atur. Ya. Nah, jadi di blok-blok-bloknya nanti ada lima macam di footer. Tapi ini karena saya belum nambahin. Belum nambahin Widget. Dia jadi gak ada. Nah, terbitkan. Apakah benar? Yang di bagian footer nih ada lima. Ini kita tes. Saya tutup dulu Widget. Nah, ini kita tes. Kita lihat. Kalau di sini kan kurang jelas. Nah, set bar kanan. Kanan-kiri. Nih, benar ternyata ada lima. Ya, saya tinggal nambahin aja. Nambahin misalnya nih, angka satu nih. Angka dua. Karena saya pilih paragraf. Ngomong-ngomong yang ini gak perlu kalian coba sekarang. Cukup tahu. Agar lebih cepat tujuannya. Sampai empat, sampai lima. Nah, karena sekali lagi ya. Pada intinya, penyesuaian tema ini ya nyoba. Nyoba begini, apa keluarnya. Coba ini, apa keluarnya. Coba ini, apa keluarnya. Dan seterusnya. Nah, kalau sudah, saya tinggal reload. Yang awalnya dia kayak gini. Ini, tombol angka satu, dua, tiga, empat, limanya nanti akan keluarin seperti ini. Nah, justru angka satu sampai ininya gak kelihatan dia. Puter with yet. Cuekin aja lah ya. Pasti sih ada lima nih harusnya. Mungkin dia belum tampil aja. Karena nyimpannya sekaligus tadi. Nah ya, yang penting caranya seperti itu. Nanti kalian sesuaikan lagi. Yang menariknya, pada bagian sesuaikan ini. Nanti ya dia, mesti ada beberapa. Itu baru tata letak. Terus ada warna. Nah, warnanya warna apa yang mau kita tonjolkan. Contoh link warna ini. Yang sekarang ini kan, saya mau ganti merah misalnya. Nah, udah berganti dia merah. Simpannya terbitkan ini. Kepala Laman, background-nya. Nah, kita bisa ngatur warna-warna dari sini. Akan tetapi. Ada akan tetapinya ya. Beda tema yang digunakan. Nanti bagian ini juga beda. Tapi cara pakaiannya mirip. Contoh, font. Oh, saya gak suka font ini misalnya. Saya coba font-font lain. Bisa gak? Thank you, Roman. Saya sukanya, kata kalian kan? Nanti dia berubah gak? Thank you, Roman-nya. Jadi, ini bisa kita atur. Tinggal kita add. Thank you, Roman ya. Saya pilih aktifkan. Mesti diatur apa lagi nih? Kategori, variasi, dan seterusnya. Google font display, misalnya opsional atau fallback atau apa, tinggal kita ubah. Dan lihat hasilnya apa, kira-kira. Itu baru kaitannya dengan font. Masih ada gak yang lain? Nah, ini kebetulan belum kelihatan nih. Memang ada kadang tema itu yang walaupun kita udah ubah. Kayak gini dia. Iconnya biarin nih, kayak gini. Under link-nya. Ada gak? Mau link-nya. Kalau ada garis bawah. Saat ditunjuk aja baru ada, misalnya. Berarti, saya terbitkan. Saya tunjuk, baru dia ada hover link-nya. Ini tinggal kalian coba-coba aja. Tapi, ingat. Beda tema. Nanti beda juga yang ininya. Belum tentu. Di tema lain, nanti tulisannya butuh-butuh player. Nanti kita coba menu. Bukan menu. Tema selanjutnya. Pengaturan beranda. Poster baru udah. Habis ceritanya sampai ini. Nah, jadi yang sampai ini ya. Udah. Berarti selesai sampai ini. Pengaturan untuk sesuaikannya. Nah, ini coba kalian close. Ikuti ya. Ini coba di-close. Jadi, gak bisa banyak dilakukan selain nganti warna temanya, jisih hurufnya, dan segala macamnya. Di menu ini, dia udah selesai. Oke. Close ya. Close yang di kiri atas. Silahkan close. Sekali lagi yang di kiri atas. Nah, saya mau ngasih tahu yang berikutnya nih. Jadi, untuk menyesuaikan tema, ada di menu tampilan sesuaikan. Tapi, ada lagi nanti yang namanya, ini nih, menu tambahan dari temanya. Kebetulan, yang sekarang ini generate press munculnya. Tapi, tema lain belum tentu muncul. Tapi, bisa jadi tema lain tuh munculin menu baru dengan nama lain lagi. Nah, kebetulan sekarang generate press. Generate press itu kalian klik. Kita mau lihat, dia bisa ngapain sih? Yuk, generate press. Diklik. Nah, keluarnya seperti ini ya. Terus, mesti apa? Kalau yang ini sih, tadi itu udah ada semua yang disesuaikan. Nah, ini yang disesuaikan tadi tuh nih. Yang ini, sama juga color-color ini yang disesuaikan. Intinya, sampai 4 biji ini udah ada. Nah, kita take generate press, kata dia. Explorer. Ada premiumnya. Same design, more option, dan setel ulang. Jadi, kalau mau balikin di awal, ya kita reset ini. Nah, sekarang. Start your website untuk starter, kata dia. Coba apa, bisanya. Ya, ini yang Vetsky premiumnya. Berarti kita mesti beli. Ini, ya mesti beli juga. Abis ceritanya. Nah, sekarang gini. Kita balik ke kesimpulan. Apakah sudah cocok tema ini dengan yang kita kendaki? Kita lihat. Tampilan akhirnya kurang lebih seperti ini. Nah, udah puas belum dengan tema yang seperti ini? Kalau gitu. Hah? Sudah? Kalau yang ini sih, biasanya saya nilainya 6 dari 10 juga nih, baru dapet ya. Karena masih agak biasa. Oke, jadi gimana yang lebih biasanya? Ya, kita mesti nyari tema lain. Oke, ini masih tergolong agak biasa. Karena tidak modern-modern tamat. Jangan sedih, tenang. Inilah yang kita belajar ya. Sekali lagi, kalau yang tampilan kayak gini, belum ada apa-apanya. Jadi, mau gimana? Ya, mau kita cari tema yang lain. Kita coba ya, sambil nyoba cara selanjutnya yaitu download dulu, baru upload. Nah, caranya gimana? Ini kita bahas. Saya akan nyari tema lain. Berarti tampilan tema masih sama ya ini ya. Tapi, saya nyari nih di Google. Kalau ini kan versi online-nya dari ini. Tambah baru nanti. Ini saya nyari di Google. Tema WordPress terbaik. Best WordPress theme. Saya tambahin kata-kata gratis. Karena beda nih, ngaruh sih ya. Tapi, bisa juga kata gratis ini kita ganti. Freemium. Gratis. Tapi, freemium. Nih, gratis terbaik keyword. Saya coba cari. Karena, kita kalau nyari nama, itu kalau udah tahu. Contoh, saya nyari Vera Monica misalnya. Karena udah tahu namanya. Tapi, saya nyari nama cewek-cewek cantik misalnya. Nah, kan belum tahu tuh. Nanti dari Google-nya nih. Ngasih tahu aja. Nah, kita coba cari. Jadi, dia bilang Astra. Kita coba aja ya. Kita coba Astra ini. Astra by Brainstrom. Mesti diapain? Nah, kita coba aja nih cari. Saya nyari tema ini. Sets by Google. Ternyata di ID WordPress ada. Nah, tapi cara nyobanya. Cara coba dengan nyari yang belum tahu ya. Saya nyari aja di WordPress ORG ini yang same Astra. Kenapa? Karena di sini gampang nih downloadnya. Nggak bro, register-register. Nah, cara downloadnya adalah. Ini saya kirim ke Telegram kalian. Nih. Untuk kalian download ya. Itu silahkan di-download. Nah, saya juga download. Saya ulangi ya. Download, nge-klik unduh ini. Atau langsung dari sini tambah baru Astra juga boleh kok. Sama kayak tadi. Nih. Nah, ini dia nih. Install, aktifkan. Atau cara lainnya unduh dulu. Karena kita mau belajar cara kedua. Itu meng-upload zip. Unduh. Sudah. Kan unduh nih. Tunggu. Nah, tunggu. Tunggu selesai dia download. Yang kalian apakah sudah selesai mendownload ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, kalau sudah file zip-nya tadi, biar kalian nggak bingung, taruhlah di folder angka 6. Ini ya, karena ada logo tadi, ada file zip, taruh di folder angka 6. Jika sudah, file ini selanjutnya mau kita upload. Uploadnya di mana? Kita downloadnya sudah. Mau di-upload. Saat tampilan tambah tema, tampilan tema, kita pilih unggah. Pilih file yang tadi. Di-open. Ya, ingin pilih aja nih. Install. Tunggu. Intinya yang diaktifkan ini file zip-nya ya. Nah, kalau sudah, klik aktifkan. Ini saya tunggu aja kalian nih. Yang sudah sih boleh klik aktifkan. Apakah sudah ya kalian? Kalau diam-diam aja saya anggap sudah ya berarti ya. Oke. Belum mbak, proses, mesti proses. Oke. Nah, sudah. 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 Yang ini, tema berhasil pasang. Apakah kamu koneksi internet yang jadi masalah si siapa nanya nih? Konek Pak, konek. Konek berarti koneksi internetnya nggak stabil. Itu penyebabnya. Nggak apa-apa, dicuekin aja tuh. Yang penting dia udah. Kamu klik aktifkan saja. Yang lain juga ya, klik aktifkan. Kalau koneksi tidak stabil, memang bisa terjadi kayak si yang Rifki ini. Nah, dia ini mau menerjemahkan intinya yang tema kita, tema yang kamu install nih, ke dalam bahasa Indonesia tuh, ngomor barui. Berhasil sih dia bilang, tapi ya. Tapi di sini juga katanya dia ada konfigurasi segala macam biarin. Kalau ada galat-galat tuh nggak masalah. Kita lanjut ya. Sudah. Sudah aktif? Sudah ya. Tampilan kita sekarang adalah, silakan kalian buka Astra. Nah, kayak gini. Tampilan Astra-nya kayak gini. Gede banget. Tampilannya sebelumnya kayak gini. Nah, berarti identitas situs kita yang kita udah pernah bikin sebelumnya, dia masih ngikutin. Ya. Kayaknya logo ini dan Papa Icon. Nah, sekarang apa yang mesti kita lakukan? Sama. Kalau kalian ingat tadi, di sini ada tulisan Generate Press ya. Di sini tulisannya udah Opsi Astra. Tapi sebelum sampai ke situ, kita mau nggak mau sesuaikan. Tapi cara nginstall yang kedua ini udah berhasil. Opsi lainnya Astra Pro. Orang jualan, intinya. Global, tipografi. Nah, yang saya bilang tadi mirip, serupa. Tapi belum tentu 100% sama. Nah, inilah contoh-contohnya nih. Ada tipografi. Terus ada apa lagi nih? Dia not responding nih yang saya nih. Saya tutup-tutup aja lah. Reload. Global. Kita bisa ngatur tipografi. Karena berat dia, ngampilnya lama dia. Tipografi ini pastinya kaitan dengan font-nya. Kontainer, tombol mirip dengan tadi. Tombol-tombolnya contohnya yang cari ini. Nah, nih. Dia lama. Body font family. Misalnya saya pilih template roman. Apa yang keluar ya? Nah, ini udah berubah nih. Bisa dia. Kita lanjut lagi. Ukurannya udahlah. Sekecil ini. Nggak masalah. Terus, ketebalan oke juga. Tinggi baris. Tinggi barisnya saya atur ulang. Nah, masih ini. Nah, udah mepet. Udah lumayan enak. Pada intinya, sekali lagi. Kalian perlu nyoba dulu. Baru tahu. Bawa paragraf. Berapa jaraknya. Ini heading font family-nya. Maunya apa. Yang kayak gini nih. Ya, tinggal kita ubah aja. Heading 1, heading 2, sampai heading 6. Di HTML itu. Habis. Udah selesai. Terbitkan. Itu untuk font. Warna. Wuih. Warnanya kayak gini. Ada pilihan-pilihannya. Kita bisa ubah nggak? Warna temanya mau warna apa misalnya. Wah. Ini banyaknya biru. Saya pilih warna. Saya suka pink. Ah, kadang kalian. Kalian ubah pink misalnya. Nah, keluar dia. Warna-warna tombol segala macem. Terus, ada warna apa lagi. Tinggal kalian pilih aja. Itu baru satu warna. Container, tombol, dan segala macemnya. Tinggal kalian atur. Pembuat header. Nah, set title and logo. Logo berbeda untuk perangkat retina. Nggak usah aja kalau nggak ada perangkatnya. Nggak usah. Judul situs ada. Slogan situs dia off in. Berarti kalau mau dihidupin. Nah, kayak gitu. Bukan reski febrian. Tinggal kita atur. Set icon-nya tadi udah. Lebar logo. Tinggal diatur lagi. Nah, biar nggak terlalu gede. Website reski. Udah. Udah sih. Tinggal kita reload. Nah, ini tampilannya. Ini yang contoh dengan tema lain. Ini tema yang barusan. Terus, apa lagi yang bisa dilakukan? Tinggal kita cari. Nah, blog, brekem, bila sisi, performa. Performanya apa? Mode Google Font. Mode font lokal. Untuk apa? Untuk memudahkan kebacanya, misalnya. Terus, identitas itu sudah nih. Menu, widget, pengaturan beranda. Habis sudah. Ini mirip-mirip dengan yang tadi juga. Udah selesai, terbitkan. Nah, kalau sudah. Terakhir nih. Intinya, kita kan nyoba dari sesuaikan. Kalian udah puas belum dengan hasil akhirnya? Jika dia ada tambahan menu kayak gini, coba dikunjungi dulu. Nah, pembuat header, segala macam, banyak dia. Warna belakang, Astra Pro. Tapi Astra Pro. Plugin gratis. Import, export, customer setting. Pencarian, area, font khusus. Habis. Kayak gini. Berarti, kita ibaratnya dibikin lagi kecewa. Karena 11-12 kayak gini. Udah, apa yang ditarik nih berarti? Nah, berarti udah dua yang kalian coba. Temanya. Udah termasuk hitungan di soal tuh. Di sini kan ada mana tadi bilangnya. Nih ya. Kalau yang sebelumnya saya 10. Kalian bisa 10, bisa 15. Tergantung lah nanti. Makin banyak. Intinya gawe-nya gampang. Ini tinggal nyoba. Kalau jelek, tinggalin. Nah, sekarang kita cari tema yang lain. Sama tema gratis WordPress. Terbaik. Ini gue kalian cari. Ini 67 malahan. Nah, sangat banyak pilihannya. Sekali lagi, ini hitungnya udah dua. Karena udah dua kali. Coba. Tapi, baru tau bagus apa enggak, ya setelah disesuaikan dan diopsi. Kita coba yang cari yang lain. Kalau yang pertama sih, you see an WIPI. Dia bilang. Kedua Astra. Entah Astra yang mana. Oh, ada harganya nih. Ya. 249. Storefront. Pasti kaitan dengan toko. Nothing happened in Nuff. Go to shop. Lisensinya ada juga. Jakra. Hestia. Colormax. Sydney. Nah, kita coba Sydney ini aja ya. Siapa tau ke sana. Cara ketiga sebenarnya adalah cara dengan meng-copy. Sydney. Meng-copy yang sudah ada. Tapi kita perlu ada dulu website yang untuk dicontak. Taruh lah belum ada. Sekarang kita coba download yang Sydney ini. Nih, tema ketiga. Tema terakhir untuk kita uji coba. Berarti saya tambah baru. Kalau kalian yang tidak agak susah. Ini saya downloadkan aja untuk kalian dulu. Saya download. Nanti saya kirim ke program untuk kalian ambil. Nanti tinggal kalian upload. Atau inilah saya tunjukinnya cara ketiganya. Yaitu cara ketiga taruh ke folder theme. Cara nginstall tema. Nah, sudah selesai. Ini tinggal kita pindahkan ke folder tema. Tinggal kita taruh di sini. Yang Rifki tadi aman kan, Rifki ya? Warning-warning tadi. Tetap jalan dia, kawan. Amat aman. Ya. Nah, cara pakai yang... Cara ketiga adalah kita ekstrak dulu. Nanti ada folder. Foldernya ini yang ditaruh di folder. htdoc, name kalian, wp-content, stem. Nah, tinggal di P. Inilah yang di... Eh, tiga dua gak ya kalian ya? Name berapa dari saya pakai? Pempat. Nah, ini. Berarti saya taruh di name Pempat. Sydney. Kenapa? Ini adalah cara yang ketiga. Cara ketiga ini tinggal copy. Jadi, gak susah-susah download sebenarnya. Kalau kita udah punya contoh ya. Saya tambahin satu lagi dari tiga dua ini. Saya tinggal copy folder theme yang namanya Color Photo. Console Talk ini aja lah. Yang kelompok tadi. Nah, berarti saya ada tambahan dua tema baru. Yaitu Sydney dan Console Talks. Saya coba ke sini. Ngomong-ngomong, kalian silahkan download yang Sydney ini ya. Saya perlu ngapain? Karena sudah saya taruh di folder htdoc, saya cuma perlu mengakses ulang tampilan tema ini. Nah, saya tinggal ada Console Talks sekarang. Dan ada Sydney. Mana Sydney? Ini Sydney ya. Kita bahas coba ya Sydney ini sekarang. Tinggal diaktifkan. Nah, enaknya dia meredirect kita. Welcome to Sydney. Free, itu dia. Starter site. Nah, ini mau kita coba. Sekali lagi, coba kalian aktifkan Sydney-nya. Baru kita bahas berikutnya perlu ngapain. Silahkan ya. Ini, tapi khususnya ya. Daripada sebelum kalian kecewa. Khusus yang koneksinya stabil. Dan di laptopnya ada konek internet. Stabil dan cepat, enak nih makanya. Kalau sudah siap, saya langsung demo-in. Silahkan download Sydney. Install temanya, aktifkan. Berikutnya kita mau bahas tentang Sydney ini. Silahkan ya, saya tunggu ya. Sambil saya balas chatting-chatting dulu. Sudah, anak-anak. Sudah. Jika sudah, penjelasannya seperti ini. Lihat baik-baik tulisan ini. Agar lebih jelas ya. Lihat nih. Jadi, khusus tema-tema tertentu. Kata-katanya nanti ada starter site. Ada demo importer. Yang kayak gitu. Mirip. Nah, nanti kalian tinggal aja. Tinggal lihat tulisannya. Jadi, jangan dicuekin bacaan-bacaan itu. Klik to get off. Kata dia ada segala macam. Udah ada pre-made template-nya. Atau go to the dashboard. Untuk melihat semuanya. Coba aja klik ini. Nah, dia bilang ada demo importer plugin. Ini yang enak. Dari tema-tema tertentu. Dia menyediakan. Yang namanya demo. Demo kontennya. Atau demo untuk tampilan web kita. Kita klik aja. Coba starter site. Setelah mengaktifkan itu. Klik starter site. Tunggu. Biasanya dia akan install kita. Namanya nginstall plugin. Nginstall apa tuh. Udah aktif. Di redirect kita. Ini saya kirim aja link ke kalian nih. Agar bisa nyari-nyari tema lain. Intinya bukan ngumpulin tema yang udah dipelajari ini ya. Kalian cari tema yang lain. Nah, kalau udah. Dia ada tampilan starter site sekarang. Tadi itu belum ada. Baru ada stabilas bot. Selainkan starter site. Nah, yang ini kan dia redirect nih. Kalian pilih. Mau tampilannya kayak gimana nih. Sydney Pro. Kalau ada Pro. Pro cuekin. Cari yang gratis. Yang free. Free, free. Ya, yang free-nya cuma satu biji. Nih, di atas nih. Eh, tiga. Ada tiga. Nah, slumber. Nah, nanti mirip kayak gini nih tampilannya nih. Tuh, udah menarik kan dilihat kan. Udah kompleks tampilannya. Tinggal kita modif-modif. Nah, jadi ini pilihan satu. Pencil. Pilihan dua. Ini untuk belanja. Tenang, kalian nggak ada bahas yang toko-toko di sini. Di WordPress ya. Jadi, ini nih. Nggak ada karena ada mata kuliah untuk yang bisnis. Di WordPress sebenarnya bisa. Dia menggunakan WooCommerce namanya. Tapi, karena pembahasannya juga udah terlalu banyak. Nggak mungkin kita bahas. Yang ini. Nah, ini berarti yang kiri atau yang kanan? Kalian yang nutuin. Kiri nih atau kanan? Yang mau kita bahas. Oh, anak-anak. Kanan, Pak. Kanan, yaudah ya. Kita klik import. Cara pakainya sih cukup klik import. Tapi, ini butuh koneksi internet. Kalau kalian koneksi internetnya nggak stabil, nggak usah dicoba aja nih. Jangan dicoba. Let's test sendiri nanti. Ini khusus koneksi internet yang baik. Klik import. Kita tinggal tunggu. Tunggu sampai 100%. Udah sih. Jangan di-refresh. Nah, kalian sambil tunggu silahkan. Sambil tunggu. Intinya dia plug-innya nanti dia installin buat kita. Demo-demo kontennya diambilin buat kita. Kita tinggal pakai. Nah, ini 0% perusahaannya. Kalian silahkan dicoba. Kalian berapa? Oke. Kalian, apakah udah anak-anak? 14% ya lupa. Hah? 14%. Oke, mantep. Valid to stylists or activity. Valid, pak? Valid? Invalid atau valid? Valid tuh, nih pak ya. Iya, screenshot aja kirim. Coba. Valid? Oh, gagal. Berarti mau nggak mau, kamu mesti tunggu lagi. Ini 14%. Kalau nggak ada penambahan, kamu mau nggak mau akses ulang, pak? Tunggu. Saya coba lihat ya. Saya melihat 0 terus, nih. Saking saktinya. Berjalan, pak. Iya, kalau kamu berjalan nggak apa-apa. Yang saya mesti saya ulang, nih. Saya klik import. Biar lebih sakti, sih. Ya, saya aktifinnya satu persatu aja. Saya tunggu. Karena internetnya juga kepakai sama, apa namanya, yang nge-zoom, nih. Installing. Installing. Web perform. Kalau susah, susah banget kayak gini, saya akan coba cara kebalikan, nih. Jadi, saya akan tinggal nyari seperti ini. Ini kan saya 0% terus, nih. Nah, saya akan nyari di plugin. Sebenarnya plugin-nya untuk kita berikutnya. Tapi nggak masalah, saya tunjukin aja, nih ya. Siapa tahu kita langsung anggap 2 aja, 6 dan 7-nya. Nah, nih. Di plugin terpasang, saya tambah baru. Saya tinggal cari web perform. Daripada dari situnya, dia nggak mau. Web perform, nanti ada tampilan kayak gini. Ini mirip dengan tema. Nah, mana web perform? Web perform, ini Google Sheet, dia bilang malahan. Web perform, web perform. Web perform with GAT. Nah, yang ini udah nggak jelas, nih. Web perform yang mana. Karena sangat banyak. Sesuai namanya sendiri, dia nggak bener-bener nampilin yang mana yang digunakannya. Nah, coba cari contact form adanya. Ini siniatur. Tapi, nggak jelas juga yang mana yang digunakan sama si Sydney ini. Jadi, di starter site, klik import ini. Web perform-nya apa? web perform untuk Sydney, ya. Web perform Sydney theme. Sydney feature. Nah, mana form-nya? Dia ada nyebut form. Contact form. Ternyata dia make the Sydney theme, not the plugin, attempt for room. Contact form, ternyata dia bilangnya. Ya, berarti yang saya download adalah web contact form. Nama plugin-nya itu. Nah, kalau lama kayak gini, berarti saya coba skip. Nah, bagian kedua aja. Yang lucunya tetap 0% nih, saya nih. Ya, karena sambil kesedot di bandwidth-nya sambil nge-zoom. Oke, saya coba... Udah sukses, Pak. Udah keren. Yaudah, kamu share screen dah. Nggak ah. Lailon, cepat lah biar Pak Cak kelihatan daripada nunggu yang saya nggak jelas, ya. Yuk. Apakah ada penghuni baru yang baru masuk, nih? Ada peserta baru. Oh, si Lion, yang baru datang, ya. Yang baru datang, jangan diam-diam aja, ya. Nanti statusnya Alpa. Si ini, siapa namamu tadi? Rifki, mana? Lihat. Nggak ada bisa share screen, ya. Oh, tunggu dulu. Tunggu. Saya baru nge-absent ini. Udah. Coba lagi, Rifki. Selain Lion, yang baru datang, siapa? Nah, tinggal ini, nih. Coba klik customize. Keren, memang, yang Rifki, ini. Biasa sih, karena ganteng, gini, nih, Rifki, ya. Nah, gini. Sambil ngeliat, ini, kamu ke front end kamu. Front end. Berhasil apa, ada yang kamu nih, ya. Front end-nya localhost, name kamu. Ya, coba akses ulang. Ini udah diakses ulang, ya. Lagi, jiat, ya, Rifki. Coba balik ke, ini, balik ke starter site lagi. Starter site, ya. Di customize, tadi udah, tadi, ya. Ini, coba kamu close. Di close. Di close aja, Rifki. Close yang mana, Pak? Yang nih? Yang kanan, yang kanan, yang kanan. Nih. Ya, jendelanya di close. Yang silangin sekarang, di, ya, maximize, di kiri, kiri bawah. yang telah terbit, ada X. Yang telah terbit. Oh, ini. Nah, di situ ada WP form, bener. Ada Elementor, udah bener. Coba sekarang, starter site. Coba di-click lagi, yang bagian import, yang kanan, kanan. Yang our service, ya, ulangi importnya. Berarti, kamu ini termasuk, masih gagal, berarti. Coba lah ulangi, import. Yang kamu bilang ada, tadi tuh. Nah, ini cepat, ya. Tunggu ya. Sama ya. Udah gak ada, return to dashboard. View saya dulu, Pak. Gak ada apa, ada return to dashboard. Oke, tunggu. Free, 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 udah. Free performance. Coba view site lagi sekarang. Ke atas, ke atas lo. Ke atas. Starter site-nya udah. di website Rifki Firdaus, kamu klik kanan, opening in new tab. Tuh, kiri atas lo. Bentar. Kamu ngapa? Nah, buka link baru tuh. Mana tampilannya? Ini website Rifki Firdaus. Itu tuh. Belum, belum, belum. Nah. Tetep jihat, oh. Tunggu. Coba kepek. Tetep jelek nih. Gak harusnya kayak gini. Ini gak usah tampil kayak tadi nih. Tunggu. Coba kelaman. 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 Kamu susah bergeraknya apa gimana ini? Nah, ini udah ada elementor. Ini, ini, ini. Tunggu, tunggu. Kepengaturan. Kepengaturan. Pengaturan. Ya, membaca. 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 Ya. Ganti laman statis tuh, ganti beranda. Pas baru. Laman statis, beranda tuh, pilih. Pilih. Ah, pilih home. 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 Ya, simpan. Nah, simpan. Simpan. Di ke, tadi tuh, ke website front, front end ya. Yang website, risk, Nah, di reload. Oke, ini baru benarnya. Jadi, yang kamu tadi, kemungkinan ya, karena sempat putus, dan ngulang lagi, dia nggak maksimal. Harusnya yang kamu ini udah nih, udah jadi kayak gini. Siap, Pak. Siap. Ya, nih, nih. Pak, lo, sabar lo. Coba kamu gulung lagi ke bawah. Gulung lagi, lagi. Nah, ini barang-barangnya, kira-kira yang dijual apa, gulung lagi. Nah, ada reviewnya, gulung lagi. Gulung. Gulung. Nah, intinya webnya pun udah, lumayan enak dilihat ya. Yang kayak gini nih, bisa jadi lapar nih, karena belum diapa-apain kan. Belum di, pucat-pucat. Nah, sekarang langkah selanjutnya, coba klik edit with Elementor. Di situlah dia. Di website Rifki Firdaus. Itu edit di atas, tuh. Atas. Dimananya? Di atas. Oh, ini? ya, klik. Klik. Jadi, ini langkah selanjutnya, agar kalian bisa ngedit ya. Ngedit tampilannya ini. Nah, tunggu. ya, klik lah. Recreate it. Ya, klik. Tunggu. Nama ya, Pak? Belum tampil, ya. Nah, klik, regenerate. tiga biji itu di klik yang warna biru. Yang lain sama ya, kalau menggunakan hal-hal yang kayak gini nih, caranya kayak Rifki. Disimpan. Simpan perubahan. Jika sudah, caranya adalah balik lagi ke halaman awal tadi. Elementor home tuh kayak, Elementor home. Nah, di go back. Ya. Nah, coba lagi. Edit with. Edit with Elementor. Nah, udah bisa ya. Jadi, dia terdiri dari bagian-bagian-bagian. Kamu gini aja, coba loncat ke Our Service. Our Service. Bawah, bawah. Bawah kanan. Bawah kanan. Konsepnya kiri-kanan nih. Belum. Oke. Coba di klik aja Our Service. Diklik. Nah, dia konsepnya gini. Kita bisa milih dari yang bagian kanan. Nanti panel untuk ngubahnya, editornya adalah sebelah kiri. Itu kan Our Service tuh. Coba kamu ganti layanan kami di kiri. Title. Ah, sip. Yang lain, sekali lagi ya, selain Rizky ini, modelnya gini juga lah. Layanan kami. Nah, kalau ada tombol di situ, tombol di bawah tuh update. Itu untuk nyimpannya. Update paling bawah. Hijau, warnanya hijau. Yang mana, Pak? Update, siap. Ya. Nah, terus gambar-gambarnya gimana? Coba kamu klik gambarnya. Nah, itu tinggal choose image tuh. Tinggal ganti. Dan segala macam. Jadi, layoutnya dia udah nentuin untuk kita. Choose image. Nah, choose image. Tinggal kamu ganti gambar kamu. Nah, itu jangan heran dia bawaan temanya. Jadi, dia udah ngasih ke kita tuh. Pilih lah gambar kamu tuh. Yang baju merah tuh. Gak seger. Ini tahu di mana. Dawa-dawa. Ini adik-adik. Ya, baju merah tuh. Dipilih. Insert. Sudah. Nah. Udah. Tinggal image size-nya juga. Tapi lebih tuh, Pak. Gak masalah image size. Untuk awal sih sebenarnya mesti diatur dari ini. Dari awal. Supaya rapi dia. Itu aja 300-300. 300-300. 300-300. Lala jadilah gitu lah. Gak masalah lah, Dak. Yang penting tahu dulu. Intinya tahu ya. Cara-cara ganti-nya. Book now pun kayak gitu. Tinggal kamu klik. Book now. Coba lah salah satu book now. Nah, dia kan ada tuh pilihannya. Text-nya apa tinggal diganti. Tipenya sukses tinggal diganti apa. Itu text tuh. Di text. Link-nya juga bisa diganti. Siap. Siap. Mau manggil post apa dan segala macam. Di sini lah ngaturnya nanti. Oke. Ada gambaran ya, Berut? Ya. Oke, Pak. Oke. Video ini juga ada di kelompok yang lain. Udah saya upload itu. Kalian bisa lihat intinya di pertemuan 6-nya. Tinggal diganti lah. Sambil lihat hasilnya apa. Kalau diganti ini, apa keluarnya. Ya itulah namanya meng-custom. Kayak yang Rifki sekarang ini. Oke, Rifki. Dan yang lain ya. Oke, Pak. Siap. Terima kasih di stop share ya, Berut. Sama-sama, Pak. Oke, yang lain. Penghuni baru ada nggak? Kayaknya nambah lagi jumlah orangnya. Siapa yang baru nambah? Kalau diem-diem aja. Nggak tahu napel, Alpa ya. Ada nggak? Saya share screen ya, biar kalian lihat agilan. Kalau diem-diem, susah lah. Saya coba absen ulang ya. Karena tiba-tiba tadi ada lagi yang masuk. Ariski. Ariski tidak ada. Doni tidak ada. Ega tidak ada. Asma tidak ada. Lion sudah ada. Lionnya. Mandah tidak ada. Marwandi ini tidak ada. Tapi dia diem-diem aja. Ritakti Marwandi ini. Terus, Maggie. Habis. Lah, berarti habis orangnya. Oke. Kita lanjut ke yang saya lagi nih. Yang saya tadi. Saya menik import. Import. Oh, kali ini bisa. Berarti terganggu sama si siapa namanya tadi itu. Rifki tadi ya. Nah, tapi macet ke 29. Oh, sudah jalan nih. 43. Berarti karena sudah diambil oleh Rifki. Jadi yang sekarang saya bisa. Pertama sih, intinya kalian tinggal nunggu sampai selesai. Hanya kalau koneksi internetnya tidak stabil. Ya, kayak yang di saya ini bahkan nggak jalan sama sekali. Nah, pada intinya nanti dia ada tulisan Elementor. Di Elementor itulah kalian tinggal motok-atiknya. Itu ya, kaitan dengan yang ada demo importer seperti ini. Sekali lagi, tema-tema yang model kayak gini. Mesti kalian klik import demo. Dia biasanya ada plugin-nya. Nah, nanti tinggal tunggu aja prosesnya. Tunggu lah, kata dia. Yaudah nih, mau nggak mau nih. Karena agak lama. Secara selanjutnya sih mirip dengan yang si Rifki tadi ya. Jadi kalian tinggal ngeklik tadi. Nah, selebihnya bukan menu. Tema-tema yang lainnya kalian tinggal coba. Cek. Nggak harus sitri. Ada juga tema-tema lain. Nah, tau-tau yang saya barusan mau diakhiri. Jadi udah selesai. Nah, ini coba di-customize. Nah, mirip sih. Kayak tadi itulah dianya. Umumnya apa? Tinggal kalian atur gambar latar belakang. Oh, Pak. Nah, saya stop lagi nih. Pak, saya mau ada gambar latar belakang. Bisa nggak saya pilih? Monyet nih yang banyak nih misalnya. Monyet nih saya pilih. Nah, ternyata monyetnya tampil berulang-ulang. Kita bisa ganti dia. Penuhi layar aja. Wow. Misalnya kayak gitu. Atau sesuaikan dengan layar. Wow. Full dia satu layar. Atau berulang. Berulangnya gini. Atau tersuai. Tersuai untuk apa ya. Berulang. Sesuaikan dengan layar. Udah lah. Kayak gini. Nah, dia ke kanan. Atau ke bawah. Atau ke mana. Terserah kalian ngaturnya. Atau ke tengah. Terus, ini gambar rata belakangnya sudah. Miss ini apa nih? Paddingnya. Oh, untuk atur ini kiri-kanannya. Misalnya kalau kita cuma lima. Jaraknya. Dia ngubah apanya. Nah, ini pun prosesnya not responding nih sampai nih. Nah, proses review ya. Pada intinya sekali lagi ya. Kalian cukup nyoba-nyoba ganti ini. Kalau setuju dengan itu terbitkan. Kalau enggak, balikin aja. Nah, padding itu dia ngatur jaraknya. Pembuku selaman. Padding bawah. Dan segala ini berskema markup. Udah lah. Nggak usah ini. Scroll to top. Ini udah ada nih. Icon. Nah, ini bisa kita tentukan. Misalnya arah. Nah, kayak gini. Posisinya di kiri atau kanan. Rata-rata sih orang di kanan. Tampil di semua perangkat. Nah, to top misalnya. Back to top. Udah. Udah ya aman. Tinggal kalian coba. Warnanya mau diubah jadi warna apa. Misalnya jadi warna pink misalnya. Nah, kayak gitu bisa. Tinggal kalian atur aja. Background hover color misalnya. Saat di hover berubah warnanya apa. Nih. Tuh. Oke. Tinggal kalian atur. Udah. Kalau setuju terbitkan. Balik lagi. Button. Tombol-tombol mau diatur apa. Intinya ini sudah lumayan banyak nih. Yang jadi. Jadi apa namanya nih. Slider selayar penuh. Apa atau keluarnya. Slider selayar penuh. Academy Award. Nggak ada keluar apa-apa. Nggak. Ini salaman depan. Tipe header situs. Dan segala macamnya. Berarti ini nih. Belum tampil yang seperti. Seperti si Rifki tadi. Berarti saya mesti ngatur di pengaturan. Beranda. Sebuah laman ini. Kita mesti nentuin manual nih. Sayangnya itu ini. Apa itu. Biasanya di home. Oke. Jadi. Kalau saya mau tampilannya kayak Rifki. Saya mesti ngatur manual. Di membaca. Itu pengaturan membaca. Nah. Ini udah nih. Saya mesti ngatur di home. Terbitkan. Baru nanti di sini nih. Bukan tampilan ini lagi. Tapi tampilan. Post ini. Terus. Mana yang saya mau ngecek. Kalian nulis-nulis. Ada di blog. Nah. Inilah. Nah. Ini pun nggak ditemui. Ini kata. Berarti. Saya mesti nyari. Post-postnya. Ya. Mesti pakai. Di backendnya. Ngeliat ininya. Biasanya dia di blog ini juga. Udah bisa kok diakses. Ya. Tapi. Cuekin aja. Kebetulan. Temanya sekarang kita gunakan. Yang ini ya. Khususnya ya. Dia. Mesti mengaktifkan manual. Mungkin ada masalah bugsnya di. Sistem mereka ini. Ya. Kalau nggak mau pun. Coba aja tema yang lainnya. Import. Untuk ganti. Lihat hasilnya apa. Kira-kira. Nah. Kebetulan aja yang ini. Sekali lagi. Kita mesti ngatur. Hal mas statisnya untuk beranda. Adalah. Pilihan home-nya. Yang ada. Yang saya bilang ke Rifki tadi juga. Elementor ini. Elementor ini sendiri. Ya. Penyunting secara visualnya. Element-lemennya. Ini buat ulang aja. Persis kayak Rifki tadi kok. Saya tinggal. Tiga. Tiga paling atas tadi. Tinggal. Ini. Sinkronin. Sampai hijau. Kalau udah simpan. Tutup. Saya ulangi. Persis kayak tadi. Tinggal diganti. Oh. Ini gambar-gambarnya. Misalnya gambar ini mau diganti. Jadi apa nih. Jadi apa. Jadi apa. Tinggal kita ganti posisinya ini. Tautan apa. Our service. Misalnya kayak gini. Tinggal. Ininya apa mau diganti. Tulisannya. Gambarnya apa. Dan setelah macam. Jadi kalian. Konsepnya adalah. Pilih dulu. Baru. Ngedit di bagian ininya. Baru klik perbarui. Sama kayak gini. Request. Saya kan gak pakai ini pak. Kata kalian kan. Berarti kalian tinggal ganti sama apa. Nah. Tinggal ditaruh sama apa. Di sini. Text HTML. Misalnya paragraf aja. Atau-tautan linknya ngasih apa. Jadi dulu udah. Gaya. Gaya ini mau diganti apa. Misalnya warnanya. Nah. Bisa diatur juga. Kayak gitu. Oke. Selanjutan. Misalnya mau marginnya gak tau apa. Silahkan. Efek gerakan. Nah. Bisa diatur. Intinya. Dicoba aja. Gak nyoba. Sih gak bakalan tau. Nah. Kalau kurang nih. Tinggal nambahin apa. Tinggal klik plus. Temanya kayak apa. Tembilannya polos. Misalnya seperti ini. Kita tinggal nambahin apa di sini. With get. Kata dia. With get nya tinggal ditaruh. Ya cari ya. With get dimana. With get ada di bagian bawah. Ini kalau gak salah nih. Tunggu. Navigator. Mana with get ya. Lupa kemarin tuh dimana. Dia naruh. Beristruktur udah. Saya read with get. Kata dia disini. Terus. Nah. Bisa juga milih apa nih. Fotografer. Perpik. Go expert. Sisipkan. Coba. Milih dari yang sudah ada pun bisa nih. Sisipkan ya. Mulai aja. Ini juga disuruh apa nih kita nih. Nah. Harus mendaftar kayak gini. Yaudah. Coba coikin nih berarti nih. Jangan yang ribet-ribetnya. Gak usah. Struktur. Dan segala macemnya. Udah. Pengaturan. Halaman muka. Judul home telah terbit. Ini. Ini nih. Yang judul yang tadi tuh. Halaman utama yang saya pilih di. Ini. Ya. Home ini. Tinggal selebihnya kalian. Apa ya. Manfaatin aja yang disini. Coba-coba aja. Ini navigator yang secara fisiknya mau diganti kayak apa. Mode responsif. Mode yang kalau ada lagi mau ngeliat di handphone. Modenya kayak gini hasilnya. Ini tablet nih. Bukan handphone. Ini yang handphone. Ponsel. Nah. Tampilannya model gitu. Ini yang desktop. Nah. Tampilannya gitu. Di jauh perubahan nih. Hasilnya apa. Simpan. Udah kayak gitu. Main dia aja. Ini ada menu apa lagi. Pembangunan tema. Dan segala macam. Bisa kita atur disini. Ini. Widgetnya tuh ada disini tadi. Widget sistem apa. Widget apa. Tulisannya. Wordpress nih. Mananya tulisannya. Kita mau nambahin misalnya. Widget. HTML khusus. Mau nambahin tentang. Peta disini. Berarti kita drag. Ya. Nah. Isinya apa. Lokasi. Rumah. Risky misalnya. Tinggal kita paste. Ambil dari Google Map. Yes. Biarkan leluhur. Tinggal di map ini. Ya. Tinggal kita ambilin. Nah. Yang kayak saya. Pernah demoin itu. Bagikan. Sematkan peta. Nah. Inilah dia. Tinggal di paste. Di bagian. Ini. Udah. Nanti. Dapatlah peta disini. Nah. Isb. Malukur. Lokasi rumah. Rifky terapkan. Saya tinggal. Ngeklik. Perbaharui. Mana peta dia tadi. Ngeklik. Ngeklik. Jadi di frontend-nya pun. Mana dia tadi. Frontend-nya. Inilah kayaknya. Tinggal di reload. Nah. Learn more. Segala macam. Sampai dia. Oh iya. Petanya belum muncul. Malahan nih. Oh. Benar gak yang ini. Masa jadi hilang dia. Padahal udah perbaharui. Tunggu. Perbaharui perubahan halaman. Terapkan. Udah. Udah bener. Sydney. Dan angka 4. Di paling bawah. Sydney. Angka 4. Ini. Angka 4. Sydney. Ya. Ya. Ini lah dia. Tapi mana dia gak nampilin sini ya. Ada keanehan. Berarti ada bug juga di dia ini. Harusnya. Yang normalnya ya. Kalau kita udah strapkan kayak gitu. Tinggal kita reload. Ya. Dia akan menyesuaikan dengan tampilan. Yang tadilah. Learn more. Ini kan gak ada juga nih. Malahan. Ini beda dengan yang tadi nih. Tunggu. Ini. Walaupun udah bener. Dia gak muncul. Ini saya coba close aja. Lambar ini pun gak ada nih. Tulisan lambar disini. Dia udah menggunakannya beda. Berarti saya salah mengatur yang intinya nih. Tunggu. Saya coba. Apalagi disini ya. Pengaturan ininya. Home run. Misalnya. Home run. Tata letak. Ini. Tema. Lebar penuh. Coba tes. Nah. Ada peta bener gak. Perbarui. Dan lihat lagi. Kalaupun dia gak muncul. Jangan dipilih tema seperti ini ya. Yang si Sydney-nya ini. Berarti masih ada bug-nya. Nah kita coba cek. Bener gak di front end-nya ada keluar seperti itu. Ini juga perlu saya buka ulang. Untuk memastikan bener gak home run itu yang tampil. Umum. Umum. Ini. Nah. Ternyata masih tetap tidak beres. Pengaturan membaca. Kayak Rifki tadi. My phone fake. Oh. Saya maunya home run. Pantesan. Simpan. Saya tunggul buka lagi. Keluarnya adalah. Nah udah. Ini yang baru versi bener. Yang ada peta tadi. Ya. Ternyata paling enak. Paling aman. Itu memang. Di pengaturan membaca. Yang seperti saya ngasih tau. Si Rifki yang awal tadi. Ini ya. Berandanya. Tentukan aja. Yang sesuai. Yang kita tentuin di. Sininya nih. Apa namanya. Home kan tadi kan. Padahal tadi juga. Sudah saya pilih. Home perasaan. Tapi dia. Tiba-tiba. Udah berubah. Nah. Berarti saya pilih yang home run aja. Home yang biasa. Justru gak ada nih. Di sini nih. Nah ini gak tau juga. Biasanya sih. Karena bugsnya. Tadi kan harusnya ada pilihan home. Hanya satu. Udah sih. Tinggal kalian manfaatin. Dicoba-coba lagi. Apa yang bisa diganti. Yang kalian ganti. Intinya. Nih. Tinggal ganti lah. Tulisannya apa. Nah. Hari sudah siang. Mau ganti yang. Nah misalnya gitu ya. Tinggal kita perbarui aja. Jadi. Tulisan pelabar. Tinggal reload. Baru ada. Pak. Kalau saya gak mau yang ada demo-demo importer ini. Boleh gak? Bingung saya baca. Pakainya ya boleh aja sebenarnya. Gak masalah. Tapi nanti larinya. Kita mesti. Sering buka. Sering memanfaatkan plugin. Nah. Plugin itu baru kita bahas di sesi. Yang selanjutnya. Yaitu mulai. Setengah Sabtu. Sampai jam. 14.30. Karena apalagi ini. Udah gak terlalu lama juga. Waktunya. Kita undur jam 1 aja ya. Kelas kalian ini ya. Paling sejam lah. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan. Boleh Pak. Boleh Pak. Ya. Yang ini. Pada intinya sekali lagi ya. Udah juat nih. Kasih tau nih. Untuk tema. Kalian setidaknya nyobanya. Ya coba-coba-coba cari yang terbaik. Sama kayak nyari pasangan tuh. Cari yang terbaik mana. Ada plus minusnya masing-masing. Coba di menu-menu yang dia sediakan. Syukur-syukur kalau ada demo site. Kalau gak ada tuh yang. Agak susah. Nah. Kelanjutannya adalah. Coba disesuaikan. Udah habis. Coba lagi. Mana yang dia sediain lagi. Kalau udah mentok. Tetep jelek lah. Kalau ini kan udah jauh lebih mendingan nih. Nih. Yang tampilan sekarang. Ya. Udah jauh mendingan dibanding yang ini. Apalagi yang ini. Eh ini. Terilo tadi. Nah. Intinya dibandingin yang awal tadi. Dia udah jauh lebih baik. Nah. Setidaknya yang ini udah 8 di tangan nih. 8 dari 10. Kalian tinggal ngembangin yang lainnya. Nambahin apa kek. Misalnya disitu. Ya. Sehingga lebih menarik lagi. Nah. Ujung-ujungnya. Ya itulah. Tinggal nyari. Oh. Yang inilah yang ternyata. Tema yang cocok untuk saya. Oke. Gitu ya. Untuk yang pembahasan tentang tema. Saya tutup di sini. Tapi sebelum tutup ini nih. Mumpung ingat. Jadi install si tema. Nanti ada yang namanya plugin yang ngikut dia. Tahunya dari mana. Jadi di halaman plugin nih. Jangan heran. Walaupun kita gak pernah nginstall attempt starter site. Elementor. Sydney Toolbox. WP Formlight. Dia ikut terinstall. Tapi yang kayak gini. Ini saya gak termasuk hitungan ya. Yang termasuk di install plugin. Gak termasuk di UTS. Jadi yang kalian gunakan tuh adalah yang dihitung. Nah. Tahunya bagaimana? Ya. Saat kalian nginstall plugin materi selanjutnya ini. Yang kita akan tahu. Oh. Ternyata saya mau nambahin ini. Baru dihitung tentang poin pluginnya. Bisa kayak gitu. Baru dihitung di sini. Nah. Kalau ini dia mesti diaktifkan. Baru bisa bekerja temanya. Berarti ini yang plugin-plugin. Karena terbawa atau di install akibat pakai plugin. Nah. Selebihnya sih. Yang kalian gunakan tuh baru dihitung. Yang ini sih belum dihitung. Karena mau gak mau ada ini. Baru temanya bisa jalan. Ya. Maksudnya apa nantilah di sesi selanjutnya. Karena ini saya butuh waktu untuk recording ini. Untuk convert ya. Jadi ada baiknya kita mulai yang berikutnya jam 1 aja. Jadi rekaman ini tetap bisa saya ambil dulu. Oke. Itu ya anak-anak ya. Mumpung belum saya akhiri. Ini ada pertanyaan gak? Terkait tema. Ada. Nah anak. Kalau diem berarti dianggap gak ada nih ya. Saya ulangi dengan juat lagi ya. Sekali lagi. Tema memang gak bisa sekali nyoba langsung bisa dapet yang bagus. Kalian mesti nyoba berkali-kali. Itulah kenapa di soal ini nanti ada dicoba minimal 10. Tapi tidak termasuk tema bawaan. Tema bawaan yang mana? Yang ada tulisan 2020, 2019. Misalnya kayak gitu tuh. Itu tema bawaan. Itu gak dihitung. Nanti setelah kalian mengaktifin. Ya mesti kalian custom. Baru kalau bisa dianggap bagus apa enggaknya. Ya. Dianggap bagus apa enggaknya. Itulah barang yang jadi nilai. Saya bilang 6 berarti dapet nilainya 12. Dapet 7 berarti dapet 14. Karena kan skala 10 kalau 1 sampai 10. Nah itu ceritanya. Jadi. Coba cari. Install tema-tema. Yang menarik yang mana. Oh. Saat tambah tema baru nih. Saya menemukan tampilannya bagus kayak gini nih. Dicoba aja bagus enggak. Dilihat hasilnya. Bagus apa enggak. Kalau udah nanti kejawab. Oh saya mau gunakan yang inilah. Karena ya kita mesti memang nyoba. Ini kan spasios nih. Bagus nih kelihatannya. Setelah dicoba. Belum bentuk tampilannya segini. Tapi biar tahu. Ya mau gak mau kalian nyoba. Itu jawabannya. Nah selebihnya. Saran saya nih ya. Kalau mau agak keren. Gunakanlah. Bukan plugin. Tema-tema yang support demo. Atau content importer. Jadi dia yang ngerjain untuk kita. Dia ngelengkapin untuk kita. Kita tinggal ngeliat hasilnya kayak gini. Tinggal kita modif. Ini udah ganti gambar aja kayak gini nih nih. Tinggal kalian coba. Blok-bloknya dia udah nentuin. Website maluhur pun. Yang ini ya. Ini nih. Termasuk menggunakan demo importer juga. Baru diganti tampilannya. Ini nih. Namanya kalau gak salah flash itu temanya. Flash. Flash. Kita coba view vexos. WP. Konten. Nah ini flash. Tapi yang pro. Dia juga ada yang berbayar intinya. Yang berbayar. Abis diimport konten. Baru kita modif-modif. Posisinya. Karena apa? Kalau kalian nginstall tema flash. Bawaannya itu. Flash. Yang gratis nih. Ini flash nih. Install. Tinggal kalian tunggu. Nah ini ada one click demo importer ya. Menangnya di situ. Jadi kita tinggal modif yang sudah ada. Jauh lebih cepat nanti. Nah ini kan udah nih. Aktifkan. Nah. Mulai flash. Karena apa? Kita mesti instan dan aktif time grill. Kalau kalian lihat tampilannya apa? Tampilan flash ini. Tuh. Tampilannya sama kayak web atman luhur nih. Kalau lagi dibuka nih. Pertama nih. Simbol gini nih. Karena apa? Memang tema flash ini. Nah. Tapi masih jelek kan? Nah. Masih berantakan ke kiri. Terus gimana? Biar bisa agak bagus. Ya demo importernya. Nah kita pilih. Flash Pro misalnya. Yang mana? Ya tergantung yang dibelinya kemarin mana. Yang ini sih bisa kalian coba yang gratis. Nah kayak gini nih. One click import. Abis itu. Sama. Saya ulangi ya. Sama konsepnya. Tinggal di klik. Jangan yang buy ya. Cari yang gratis nih. Tinggal di klik import. Konsepnya sama. Tinggal confirm. Tinggal tunggu dia udah selesai. Aktifkan. Biasanya kayak gitu. Nah tinggal tunggu nih. Apa nih keluarnya kira-kira. Saya pilih yang one click tadi. Ini intinya yang pro-pro tuh. Yang berbayar. Yang gak ada pronya. Yang gratis. Tinggal kalian coba. Salah satu tema. Untuk rekomendasi dicoba juga. Yang flash ini. Tinggal cari yang gratis. Yang cocoknya mana. Tinggal kayak si Rifki. Yang tinggal ngeklik import. Tadi. Udah tunggu. Nah ini nanti. Biasanya ada elementor juga. Di front packnya tuh. Itu perlu kalian tentuin. Biar gak bingung. Home-nya yang mana. Atur home-nya. Home run. Misalnya home 2. Dan seterusnya. Intinya nama-nama yang unik. Kayak kalian perlukan nanti. Udah sih. Selebihnya kayak gini lah. Nyoba tema tuh. Yang inilah barangnya intinya. Sampai kalian dapetin. Oh ternyata website ku lebih keren. Yang begini ya. Nah ini pun menu-nya udah beda nih. Tapi belum selesai kan. Saya import kan. Udah beda dari ditampilannya tadi. Nah ini belum selesai. Tapi setidaknya tampilannya pun udah dia modifikan nih. Kita reload lagi apa keluarnya kira-kira. Ah beda lagi kan tampilannya. Udah mulai berubah. Ya kita tinggal setting dengan apa tuh. Elementor. Kalau gak elementor. Live editor namanya. Ah udah selesai nih. Saya tinggal reload. Enggak pak mukanya dia ini. Mukanya siapa ini. Enggak. Coba kita live editor. Nah ini. Mirip-mirip. Sekali lagi mirip-mirip dengan tadi tuh lah. Coba mukanya dia ini ya. The Outbuilder. Our team nih. Siapa our team. Teamnya ini. Coba di edit. Nah ini kan mukanya tinggal kalian ganti. Mukanya jadi Rizky Muhammad. Nah gambarnya tinggal kita ganti. Gambar dia misalnya. Atau si like and image. Dari. Minjem muka Rizky dulu ya. Nah ini ya. Nah gak aja ini. Di done. Di done. Apa keluarnya. Nah muka Rizky Muhammad kayak gini. Udah. Tinggal kalian klik-klik-klik. Coba. Klik-klik-klik. Coba. Selesai. Ngumpul lebih situ. Nah tinggal satu lagi nih yang. Plaginnya. Plagin habis jam 1 ya. Jangan sedih. Sampai ini dulu. Kira-kira ada pertanyaan. Anak-anak. Sampai ini ada pertanyaan. Karena diem. Saya anggap gak ada pertanyaan ya. Berarti udah ngerti. Tinggal kalian coba lah intinya itu. Rizky mau nanya apa Rizky. Jadi di UTSK tuh. Dari 10 atau tidak 15 tema tuh. Dipake cuma satu Pak ya. Betul. Hanya bisa diaktifkan satu. Dan satu itulah artinya yang kalian pilih. Ibaratnya gini. Nilai terbagusnya tuh Pak. Mantan boleh banyak. Mantan pacar. Mantan pacar ya. Tapi yang nikah kan tetap satu. Ya gak? Nah ibaratnya yang kamu nikahin itu yang jadi. Jadi apa namanya. Jadi temanya. Tema yang aktif. Tema yang didilai. Oke. Oke Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Ya sip. Semoga sukses. Yang lain adakah pertanyaan? Jika tidak ada. Saya izin akhiri dulu untuk sesi yang ini. Nanti kita lanjut sesi berikutnya jam 1 ya. Nah kalian mau ngapain? Silahkan aja. Intinya ya mau istirahat-istirahat dulu. Yang berikutnya kita lanjut jam 1. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya izin tip dulu ya. Dadah. Salam putih lukur. Selamat siang anak-anak. Dadah. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dadah.